Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanggal 12 November 2019 telah diadakan sosialisasi kerjasama antar daerah dengan jenis transmigrasi swakarsa berbantuan yang bertempat di ruang rapat kantor bupati Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi dengan melibatkan pihak swasta dan perusahaan Dalam kegiatan ini dihadiri oleh asisten satu pemerintah daerah insinyur Munawarmapu MSI yang mewakili bupati Tojo Una-Una untuk membuka dengan resmi kegiatan tersebut Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini kita dapat memberikan kontribusi, saran dan masukan berguna untuk pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih baik dengan koordinasi semua lintas sektor yang terkait Kepitraan semacam ini membuka peluang hadirnya perusahaan swasta untuk mengadopsi konsep krim Transpulitan 4.0 4.0 tematik seperti pariwisata, perkebunan, pertanian perikanan, pertampangan dan lainnya sehingga kawasan Transpulitan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merespon revolusi industri 404.0 Konsep krim Transpulitan 4.0 tersebut dapat dikembangkan melalui program kerjasama antar daerah dengan jenis transmigrasi swakarsa pembantuan Transmigrasi swakarsa pembantuan adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan barat usaha sebagai kirausaha transmigra bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk manis Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kejelungan tertarik untuk menjajahi pola transmigrasi berbantuan tersebut mengingat potensi kawasan Transmigrasi para Waleo yang masih terbuka dan perlu keterlibatan semua stakeholder untuk bersama-sama mengembangkan kawasan Transmigrasi sehingga mempercepat tercapainya tingkat kehidupan transmigrasi dan masyarakat sekitar yang sejahtera dan mentiri Olehnya, Direktur General PKP 2 Trans, Kementerian Desa, PDP dan Transmigrasi RI menjalin beragam sosialisasi kerjasama antar daerah dengan jenis transmigrasi swakarsa pembantuan Oleh karena itu, saya mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini kita dapat memberikan kontribusi, saran, dan masukan berguna untuk pengembangan kawasan Transmigrasi yang lebih baik dengan koordinasi semua limitasi sektor yang berkait Hadirin yang saya makakan, demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini, kepada seluruh diri, beserta kegiatan sosialisasi ini saya harapkan agar dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita upayakan dalam membangun bangsa dan negara terutama kompatan penyelamunan yang kita cipetai ini akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Akhirnya, dengan menjaga Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kerjasama antar daerah dengan jenis Transmigrasi Sokasa Rumah Tua di kompatan penyelamunan saya nyatakan, dibuka dengan resmi Sekian dan terima kasih Bila ini topik padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Liputan CNTV mengabarkan